Intro Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto yang diwakili oleh Wadan Lantamal 1 Kolonel Marinir Arismudian memimpin kegiatan karyobakti TNI yang dilaksanakan prajurit Lantamal 1 di Masjid Al-Fajar dan Gereja Katolik Santo Markus Kelurahan Saimati Kecamatan Medan Labuhan Dan Lantamal 1 dalam sambutan yang dibacakan oleh Wadan Lantamal 1 mengatakan bahwa kegiatan karya bakti TNI Matra Laut ini merupakan bagian penting dari komponen pertahanan negara di wilayah laut Untuk itu perlu adanya upaya dan pembinaan secara berkelanjutan agar masyarakat pesisir memahami tugas dan peranan dalam menjaga keutuhan NKRI Wadan Lantamal 1 Kolonel Marinir Arismudian juga menambahkan dalam rangka melaksanakan kegiatan karya bakti TNI khususnya di tempat-tempat ibadah pada masyarakat melayan pesisir pantai binaan di bawah jajaran kerja Lantamal 1 Belawan sementara ini melakukan renovasi sarana ibadah yang kita laksanakan bersama masyarakat untuk memperbaiki sarana ibadah yang mengalami kerusakan atau yang sudah tidak layak perlu diberi bantuan Kedepannya, kita mengharapkan pemerintah dapat dengan lebih memberikan positif aktif kepada masyarakat terutama pembinaan pesisir pantai agar dapat memberikan bantuan untuk tempat ibadah dan kepentingan umum sehingga kepentingan masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan berbangsa di negara ini bisa lebih baik lagi untuk pelaksanaan kegiatan karya bakti TNI tahun 2018 ini berlangsung selama 14 hari di sosial TNI, di daerah-daerah terutama di bawah pembinaan mata laut jadi dalam rangka melaksanakan bakti sosial kepada tempat-tempat ibadah atau sarana-sarana pesisir umum kepada masyarakat melayan, pesisir pantai yang khususnya binaan yang di bawah jajaran kerja Lantamal 1 Belawan apa-apa aja dibantu Pak Kemendan? untuk sementara ini yang dapat kita berikan bantuan adalah renovasi pembangunan sarana ibadah yang kita laksanakan bersama-sama masyarakat untuk memperbaiki sarana ibadah yang mengalami kerusakan ataupun yang sudah tidak layak lagi yang perlu dapat kita berikan bantuan dari TNI Martin Nulai selaku pastor parokimartubung sungguh bahagia dengan bantuan dari Lantamal 1 Belawan bantuan ini sendiri bukan hanya untuk perhatian soal materi tetapi Lantamal 1 Belawan memperhatikan bagaimana umat bisa beribadah dengan baik bantuan seperti ini merupakan satu dukungan dari Lantamal 1 Belawan untuk sarana beribadah khususnya gereja katolik Santo Markus di Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan dengan itu juga membantu umat untuk berkomunikasi lebih baik dengan Tuhan Bantuan ini karena dari Lantamal sendiri bukan hanya perhatian untuk soal materi tetapi mereka juga memperhatikan bagaimana umat bisa beribadah dengan baik maka mereka memberikan sumbangan untuk renovasi gereja-gereja dan saya bersyukur karena di tempat ini di wilayah parokim Santu Konrad Martin sudah ada dua gereja, gereja Santa Maria Palu Gelombang dan yang kedua adalah gereja Santo Markus Semati ini yang sudah dibantu oleh pihak Lantamal 1 hadir pada acara kegiatan tersebut para asisten dan Lantamal 1 Kasatker Kadis, Prajurit Lantamal 1, Kompol Hendris Tampu Bulon, Kapolsek Medan Labuhan Muspika Kecamatan Medan Labuhan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Insan Pers serta Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan karya bakti TNI tahun 2018 dari Saimati Sumatera Utara, Tim Liputan Ciberata TV, Salam Ciberata Serangga Setelah Utara, Tim Liputan Ciberata TV, Salam Ciberata TV, Salam Ciberata TV sedangkannya